Jika Vicky Prasetyo terus berusaha untuk keluar dari jerat hukum demi perencanaan pernikahannya, Ayu Tingting justru baru saja membatalkan pernikahannya dengan Adit Jayusman. Ya, kabar mengejutkan ini disampaikan oleh Ayu, justru di saat semua persiapan pernikahannya sudah 90% rampung. Ini dia beritanya. Jodoh sudah ditetapkan kedatangannya, meski kita sudah berusaha namun Tuhan lah yang akan menentukannya. Ya, jika kita mau melihat lebih dalam semua pasti ada maksudnya, tak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Selanjutnya, kerap mengaku Ustaz. Pertanggung jawaban gisal terhadap hukum sudah hampir rampung. Jika tak ada lagi aral melintang, janda Gading Martin ini sudah dapat kembali bebas. Meski begitu, akankah sanksi sosial juga akan ikut berhenti? Sanggupkah gisal akan kembali bangkit dan kembali bersinar di jagat hiburan tanah air? We'll see. Let's move to another story. Nama Aldi Tahir mendadak muncul menjadi sorotan. Aksinya yang kerap menyendir para selebriti ternama membuat mantan suami Dewi Persik ini banjir hujatan. Tak hanya itu, publik juga dibuat geram dengan ulah Aldi yang menyebut dirinya sebagai Ustaz. Ini dia. Tiap orang berlomba untuk sebuah pengakuan. Sebagian berusaha lewat prestasi agar siap untuk diuji. Sementara yang lainnya lebih suka mengumbar sensasi. Soal image dan harga diri, biarlah itu urusan nanti. Selanjutnya, fakta dibalik lainnya. Demikian tadi ragam kisah selebriti yang terangkum dalam E-Seleb. Jangan lupa berikan komentar inspiring dan informasi di seleb underscore iNews TV dengan hashtag E-Seleb hari ini. Kita akan kembali esok di jam yang sama hanya di iNews. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Haifa Nafisa, let's goyang. E-Seleb, bye. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.